Honda CBR 150R model terbaru dengan desain mirip Honda CBR 200RR memang sangat menarik perhatian CBR 150R terbaru sejatinya pertama kali launching pada Januari 2021 silam di Indonesia Menyusul negara lain beberapa bulan setelahnya termasuk Thailand Namun menariknya Honda CBR 150R 2022 di Thailand memiliki perpaduan warna yang sedikit lebih menarik dan juga keren Ditambah lagi ada beberapa perbedaan lain jika dibandingkan versi Indonesia Seperti halnya versi Indonesia, versi Thailand juga menggunakan konsep desain ala Honda CBR 250RR Jika dilihat secara sekilas, desain Honda CBR 150R 2022 di Thailand memang sama plek dengan Honda CBR 150R di Indonesia Namun jika lebih teliti lagi tentu akan menemukan beberapa perbedaan Salah satunya adalah pada bagian sen depan Sen depan CBR 150R Indonesia terletak di bagian alis di atas headlamp Namun untuk versi Thailand menggunakan model sen terpisah Selebihnya, uda CBR 150R Thailand ini mirip dengan versi di Indonesia Hanya saja kombinasi warna yang diberikan tentunya sangat berbeda Soal fitur Honda CBR 150R 2022 di Thailand juga mengikuti versi di Indonesia Salah satunya adalah menggunakan suspensi depan upside down berdiameter yang cukup besar yakni menggunakan Showa SFF BP Honda Motorcycle Thailand menghadirkan dua tipe yakni standar dan juga ABS Untuk versi standar dijual sebesar 92.900 Thailand baht atau sekitar 39,7 jutaan rupiah Sedangkan untuk harga Honda CBR 150R tipe ABS yakni 99.900 Thailand baht atau sekitar 41 jutaan rupiah Beralih ke bagian spesifikasi Tentunya menggunakan basis yang sama dengan Honda CBR 150R versi di Indonesia Selain desain yang mirip tentu bagian rangka hingga mesin pun dibuat mirip atau bahkan minim perbedaan Menggunakan mesin berkapasitas 149,16 cc DUHC, 4 katub dan juga berpendingin cairan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!